57% pengusaha mengatakan bahwa masalah terbesar mereka adalah membuat sistem bisnis. Padahal membuat sistem itu mudah sebenarnya. Jadi susah karena salah kaprah. Tidak mendudukan sistem pada tempatnya. Tidak membuat sistem pada waktu yang seharusnya. Jadi gimana sih cara mudah membangun sistem? Sistem itu adalah sekumpulan prosedur yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kumpulan prosedur ini memberikan jaminan bahwa suatu proses bisnis akan menghasilkan output yang diinginkan terlepas dari siapapun yang menjalankannya. Misalnya, siapapun penjualnya, sistem penjualan yang tepat akan memberi kepasian pencapaian target penjualan. Siapapun yang memproduksi, sistem produksi yang baik akan menjamin kualitas produk seperti yang Anda inginkan. Asyik kan ya? Nah itu sebabnya sistem jadi impian semua pengusaha. Sama seperti Anda, saya pun ingin memiliki sistem yang hebat di perusahaan saya. Dengan sistem itu, saya berharap bisnis saya berkembang jadi perusahaan besar. Sebuah keinginan yang ternyata menghasilkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Loh, gimana tuh? Nah ceritanya gini, saya perlu sistem SDM yang bisa merekut dan meritian karyawan sekelas perusahaan besar. Saya juga perlu memiliki sistem produksi yang bisa menjamin kualitas produk terbaik. Jadi apa yang saya lakukan? Ya saya belajar dari best practice tentu saja. Saya temukan sistem SDM yang paling oke pada saat itu adalah sistem yang diterapkan di Astra International. Sementara sistem produksi yang paling hebat ada di Toyota. Maka saya pelajari kedua sistem itu agar bisa menduklikasinya di perusahaan saya. Saya percaya kalau perusahaan saya bisa punya sistem SDM dan sistem produksi seperti mereka, maka pasti perusahaan saya akan cepat berkembang dan besar seperti mereka. Saya pun membuat dan merapkan sistem jenjang karir yang bertingkat-tingkat layaknya di Astra. Saya buat dan terapkan prosedur produksi yang multi-layer dan mekanistik layaknya Toyota. Singkatnya, saya telah mengadopsi best practice. Bisnis saya pasti akan booming kan? Ternyata enggak. Turnover karyawan justru jadi tinggi. Sementara kita juga enggak dapat karyawan terbaik seperti yang kita harapkan. Dari sisi produksi, karyawan jadi lebih sering lembur dan klien seringkali enggak happy dengan hasil kerja kita. Loh kok bisa? Jawaban sederhananya adalah apa yang bagus untuk perusahaan besar belum tentu bahkan hampir pasti tidak cocok untuk perusahaan kecil atau menengah. Ibaratnya kita mau dagang keliling di pasar tapi justru sibuk dengan dasi, sepatu, dan jas yang kedodoran. Itulah yang menjadi alasan kenapa banyak profesional yang berhenti bekerja dari perusahaan besar, kemudian memulai usahanya sendiri atau bekerja di sebuah startup atau UKM, seringkali kedodoran hingga usahanya justru gagal. Padahal jelas ya mereka itu kan orang pinter, jabatan yang pernah tinggi, serta punya pengalaman panjang dan luas dalam bisnis. Kesalahan mereka adalah menganggap UKM sebagai miniatur dari perusahaan besar. Mereka yakin jika mereka menerapkan apa yang mereka tahu saat bekerja di perusahaan besar, maka si UKM pun akan menjadi besar. Kenyataannya, UKM dan usaha besar adalah dua dunia yang berbeda. Sistem dibuat berdasarkan proses bisnis dan budaya dari perusahaan yang mana antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda-beda. Astra perlu memiliki jenjang karir bertingkat-tingkat karena jumlah karyawannya banyak. Selain itu, karakteristik pelamar kerja di Astra adalah mereka yang ingin mengejar karir. Sementara perusahaan saya saat itu jumlah karyawan tetapnya cuma 50 orang dengan 5 tingkat jabatan saja. Saya juga terlambat menyadari bahwa alasan orang tertarik bekerja di perusahaan saya bukanlah untuk mengejar karir, melainkan suasana kerja yang menyenangkan, kesempatan belajar yang tinggi, dan percaya pada misi yang kami emban. Terkait sistem produksi, perusahaan saya jelas bukan Toyota. Saya tidak memproduksi 2.000 mobil per hari, melibatkan ratusan vendor dan juga ribuan pekerja. Perusahaan saya kala itu menjual dan menyajikan jasa pelatihan dan konsultasi. Produk intelektual jelas tidak bisa disamakan dengan produk barang jadi secara massal. Maka, jangan membuat sistem dengan cara mencontek best practice dari perusahaan lain. Bila Anda terpaksa melakukannya, maka pastikan perusahaan yang Anda contek itu memiliki jenis dan kelas yang sama dengan perusahaan Anda. Itu pun belum tentu berhasil. Karena walaupun proses bisnisnya sama, budaya organisasinya bisa jadi berbeda. Saran saya adalah buat sistem berdasarkan best practice Anda sendiri. Sistem bisnis yang terbaik hanya bisa dibuat ketika bisnis Anda sudah berhasil. Artinya, saat itu produk Anda sudah diterima baik oleh pasar. Penjualan Anda bagus dan cenderung naik. Anda bisa memproduksi sesuai standar kualitas dan jumlah yang ditargetkan. Jika Anda belum sampai pada posisi itu, jangan buat sistem. Teruslah mencari cara, teknik, metode, pendekatan, apapun namanya, agar Anda bisa sampai di posisi itu. Nah, ketika Anda sudah sampai di situ, baru Anda buat sistem untuk menjamin keberhasilan itu agar selalu terjaga. Itulah yang akhirnya saya lakukan di perusahaan saya dulu. Setelah sadar bahwa sistem perusahaan besar ternyata tidak bekerja untuk perusahaan saya, akhirnya saya memutuskan untuk membuat sistem saya sendiri. Saya mulai dengan bertanya pada karyawan terbaik saya. Apa yang dulu membuat kamu mau kerja di sini? Kemudian saya bertanya lagi. Dan apa yang membuat kamu terus betah bekerja di sini selama ini? Nah, terkait produksi, saya petakan semua pola kerja dan proses produksi yang pernah kami lakukan selama ini. Kemudian saya ajukan pertanyaan. Mana di antara pola kerja dan proses produksi yang terbukti berkali-kali konsisten menghasilkan output terbaik seperti yang saya inginkan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, saya jadikan standar wajib yang harus ada di perusahaan saya. Kemudian, saya buat prosedur kerja untuk memastikan semua standar-standar tadi terpenuhi. Sebuah rangkaian SOP yang lengkap dengan aktivitas yang harus dilakukan, siapa yang mengerjakan, kapan, indikator keberhasilan, berikut dengan mekanisme kontrolnya. Prosedur kerja itulah sistem bisnis yang saya buat untuk perusahaan saya waktu itu. Khususnya, sistem yang terkait dengan SDM dan produksi. Kesimpulannya, teman-teman, jika Anda ingin bangun sistem bisnis, maka carilah best practice di dalam perusahaan Anda sendiri, bukan perusahaan orang lain. Jika Anda pakai konsultan, jangan mau disodori template design system, apalagi kalau dia bilang itu best practice dari perusahaan besar. minta dia membuat sistem dari best practice perusahaan Anda sendiri. Kalau Anda belum punya best practice gimana? Ya, berarti belum waktunya Anda buat sistem. Jadi, teruslah belajar dan eksperimen dengan cara-cara baru hingga bisnis Anda bisa berhasil seperti yang Anda inginkan. Mau minta bantuan konsultan? Boleh aja. Tapi konsultan bisnis, bukan konsultan sistem. Nanti kalau bisnisnya sudah berhasil, baru panggil konsultan sistem. Lagipula, bukankah sistem itu cuma ganjalan ban keberhasilan bisnis Anda? Selamat membangun sistem bisnis. Bagi Anda yang memang sudah saatnya, tentu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.